Dulu viral, beraninya Mahfud MD pernah usir Gusti Randa saat jadi Ketua MK. Tidak fair. Video lawas saat Mahfud MD usir Gusti Randa di Mahkamah Konstitusi kembali viral di media sosial. Saat itu Mahfud MD masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Video Mahfud MD usir Gusti Randa saat sedang di MK ini kembali viral saat Mahfud MD diusuk, menjadi bakal calon wakil presiden mendampingikan jarak peranowo. Dilansir dari komos.com melalui Tribun Timur, momen Ketua MK Mahfud MD mengusir Gusti Randa saat sedang sengketa hasil pemilu diajukan Partai Hanura di Mahkamah Konstitusi Rabu 24 Juni 2009. Saat itu Gusti Randa merupakan kuasa hukum sengketa hasil pemilu yang diajukan Partai Hanura. Saat sedang pembacaan putusan, Mahfud meminta Gusti meninggalkan ruangan persidangan karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Di persidangan, Gusti mengatakan bahwa MK tidak fair. Mahfud pun mengutarakan alasan pengusiran terhadap Gusti Randa pada jumpa pers di gedung MK pada Rabu 24 Juni 2009 sore. Mahfud mengatakan tak menjadi soal jika pencataan itu diungkap di luar ruang sidang. Mahfud kemudian memaparkan dalam pengajuan sengketa hasil pemilu sering terjadi kesalahan penulisan tempat dan ketidaksinkronan antara pertimbangan dan permohonan. Belum lagi lemahnya koordinasi antara kuasa hukum. MK kata Mahfud cukup toleran dengan memilah-milah berikas berkara dan tidak langsung menolak sengketa yang diajukan. Sebab terjang mafud MD dunia hukum Indonesia tak lagi dihiraukan. Ia pernah menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Kakiman, anggota DPR RI, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Terbaru, ia menjabat sebagai Minko Pelhukam sejak tahun 2009 hingga sekarang. Kini ia diusung menjadi bacawa pres menampingi kejar Pradova untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Terbaru, ia menjabat sebagai Menteri Kakiman, anggota DPR RI, hingga Ketua Mahkamah, anggota DPR RI, hingga Ketua Mahkamah, anggota DPR RI, hingga Ketua Mahkamah.